Halo semuanya, balik lagi di channel aku Rashid Hwe Buat yang baru pertama kali ini gabung, perkenalkan nama aku Rashid Aku saat ini merupakan mahasiswa profesi nurse di ilmu keperawatan UGM Dan di channel aku ini aku bakal sharing-sharing tentang pengalaman dan info-info menarik lainnya Yang mungkin kalau teman-teman merasa tertarik, teman-teman bisa coba subscribe disini atau kasih like Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua tentang keperawatan UGM Jadi ini merupakan video lanjutan dari video-video yang sebelumnya Jadi sebelumnya kita sempat bahas tentang keistimewaan kuliah di keperawatan UGM Kemudian biaya kuliah, serta buku dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman kuliah di keperawatan UGM Nah, berikutnya kita akan jawab pin FAQ yang sering teman-teman mabah tanyakan terkait keperawatan UGM Nah, pertanyaannya apa aja? Teman-teman bisa coba simak video ini sampai selesai Jadi langsung aja, let's get into the topic and enjoy the show Oke, jadi pertanyaan berikutnya ini tentang cara masuk keperawatan UGM Jadi untuk masuk keperawatan UGM itu ada 4 jalur teman-teman Jadi ada SNM, ada SPM, ada UM, dan ada PBU Nah, untuk PBU ini ada 3 jenis Ada yang kemetraan, lawat kemetraan itu ada mungkin perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan UGM Kemudian ada tidak mampu, jalur tidak mampu Kemudian ada yang berprestasi Jadi detailnya seperti apa teman-teman bisa coba cek di webnya UGM ini Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini terkait dengan tes kesehatan Jadi, kalau teman-teman masuk keperawatan Biasanya di institusi-institusi tertentu akan mencaratkan syarat kesehatan tertentu Jadi mungkin ada yang tinggi minimal berapa Kemudian IMT-nya harus berapa Dan pakai kacamata atau enggak Atau dan lain sebagainya Jadi, kalau untuk di keperawatan UGM tidak ada persyaratan kesehatan tertentu Jadi, kita ada tes kesehatan Tapi tes kesehatan ini dilakukan ketika teman-teman semua sudah masuk Atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa UGM Jadi, ini dilakukan kalau enggak salah Waktu itu aku setelah PPSMB sih Jadi, ketika teman-teman sudah jadi mahasiswa UGM Dan itu dilakukannya di fakultas Kemudian kita juga pergi ke RSA UGM Kemudian pakai GMC juga enggak ya itu Waktu itu agak lupa Jadi, di beberapa lokasi gitu Dan itu dilakukan serempak satu angkatan Baik produk dokteran, gizi kesehatan, atau keperawatan Dan tesnya meliputi apa aja Meliputi ada tes mata Kemudian ada tes nabze juga Kalau enggak salah Kemudian ada ronsen dada Dan berbagai macam kesehatan lainnya Dan ini sifatnya cuma untuk mengecek kesehatannya teman-teman aja Jadi, kalau misalkan Misalkan nih, aku waktu itu di cek Ternyata minus Jadi, waktu cek mata disarankan oleh pemeriksaannya Kalau, oh ini sebaiknya untuk berikutnya dalam pendidikan itu Tidak melanjutkan ke pendidikan yang molekuler-molekuler Jadi, supaya bisa menjaga kesehatan kita juga Dan mungkin kalau misalkan Setelah di cek kesehatan Ada masalah psikologis Jadi, ke depannya mungkin bisa melakukan bimbingan lebih intens Ke bagian psikologisnya FK gitu Nah, kemudian Ada lagi untuk Lama pendidikan Jadi, untuk lama pendidikan Di keperoton UGM itu tuh Sebenarnya saat ini Saya tahu ku ya, itu udah ada perubahan Cuma, kalau ketika masanya aku Itu tuh masa pendidikannya Untuk akademik itu 4 tahun Dan untuk nurse-nya Satu setengah tahunan Jadi, kalau untuk yang sekarang ini Sudah ada perubahan Jadi, setahu ku ya Itu tiga setengah tahun untuk akademiknya Kemudian untuk nurse-nya akan disusulakan selama satu tahun Jadi, lebih singkat Cuma, detailnya seperti apa itu Tergantung dengan Keputusan ketika teman-teman nanti masuk Di keperoton UGM Jadi, bisa aja terjadi perubahan lagi Seperti itu Dan, ketika teman-teman nanti Menjalani stas Di akademik Ketika itu, teman-teman akan Selesai wisuda Dan dapat gelar S-Cup Dan, kalau teman-teman lanjut ke profesi Teman-teman akan dapat gelar nurse Jadi, nanti akan S-Cup nurse Untuk berikutnya Ya, ini kegiatan kuliahnya Jadi, untuk kegiatan kuliah di keperoton UGM Itu cukup variatif ya teman-teman Teman-teman yang mungkin sifatnya bosen Dan, teman-teman bisa jadi tidak Bosen kuliah untuk di keperoton UGM Karena, kita macam-macam teman-teman Metode pembelajarannya Jadi, ada lecture Jadi, lecture Ya, biasa lah Kuliah di kelas Kemudian ada dosen menjelaskan Dan, maksudnya duduk Memperhatikan gitu Untuk lecture ini Kebanyakan kita pakai Powerpoint Jadi, powerpoint dosen Dan, harus benar-benar Memperhatikan ya teman-teman ya Nah Kemudian, ada juga Tutorial Jadi, tutorial itu kayak gini teman-teman Jadi, lebih kayak diskusi gitu Diskusi Jadi, satu angkatan itu nanti Biasanya akan dibagi Jadi, sekitar 10 Kelompok Isinya sekitar 10 anak Dan, disitu Nanti kita akan belajar Dengan konsep Student Center Learning Jadi, Student Center Learning Itu merupakan Sistem pembelajaran yang fokus Ke siswanya Jadi, kalau selama teman-teman Di SMA Itu kan teman-teman Lebih banyak Dapat ilmu dari Gurunya ya Jadi, Teacher Center Learning Jadi, guru yang akan memberikan Materi-materi Sementara, kalau Student Center Learning ini Mahasiswa yang akan ditutup Untuk Mencari sendiri Informasi Apa yang sekiranya Mereka butuhkan Dan, di tutorial ini Biasanya akan disediakan Kasus teman-teman Jadi, teman-teman akan dapat Buku Di dalam buku Panduan Blog itu Akan ada Skenario-skenario Kasus gitu Jadi, nanti teman-teman Akan membahas Kasus tersebut Kemudian, nanti akan dicari Masalahnya seperti apa Jadi, contohnya Kayak gini Kelihat Skenario kayak gini Yang kemudian Nanti akan dibacakan Dalam tutorial itu Jadi, kita menggunakan Sistem Seven Jam Teman-teman Jadi, Seven Jam Di tutorial Keperatan UGM Jadi, Seven Jam Itu Tahapan-tahapan Yang akan teman-teman Lakukan selama teman-teman Tutorial Jadi, tahap pertama adalah Membaca itu Membaca Skenarionya Kemudian, di tahap pertama ini Kita akan mengidentifikasi Kata-kata Atau terminologi Yang sekiranya Sulit untuk teman-teman Memahami Mungkin Ada kata-kata medis Yang Baru pertama kali Teman-teman dengar Nah, itu nanti Akan ditanyakan Di Step satu ini Dan teman-teman akan Mencari Atau Jadi, harusnya Sebelum teman-teman Tutorial Teman-teman Udah coba Belajar-belajar Terlebih dahulu Jadi Di step satu ini Mungkin ada yang bisa Jawab Apa Arti dari Apa dari Kata-kata Yang Sekiranya teman-teman Tidak tahu itu tadi Nah, selanjutnya Di step kedua Kita akan Mulai Bertanya Jadi, merumuskan masalah Kira-kira dari Kasus ini tadi Akan dapat Masalah apa Yang mungkin Kira-kira pengen Teman-teman ketahui Jadi, teman-teman akan Punya output Berupa pertanyaan-pertanyaan Jadi, ada daftar pertanyaan Terkait dengan Kasusnya saat ini Jadi, contohnya ya Di skenario ini Ada family center care Nah, family center care itu Mungkin kata yang Terkesan baru Buat teman-teman Nah, itu bisa masuk Di step satu Terus di step satu Temannya bisa jawab Ada Jadi, family center care adalah ini Oke, berarti semua Terminologinya sudah kelar Step satu Selesai Kemudian lanjut ke step dua Nah, di step dua ini Teman-teman akan Tanya Mungkin Apa yang Mungkin apa tujuan dari Family center care gitu Nah, kemudian Ada lagi yang tanya Bagaimana Family center care itu Bisa Menyembuhkan pasien gitu Nah, itu Semua bisa Dilist dalam Step dua Nah, selanjutnya Di step tiga Itu Brainstorming jawaban Teman-teman Jadi, di step tiga Nanti Masing-masing Akan menjawab Pertanyaan satu sama lain Dan Pertanyaan dari step dua Ya, teman-teman Jadi, masing-masing Akan saling menjawab Pertanyaan satu sama lain Berdasarkan Prior knowledge Masing-masing Jadi, ini Makanya Aku sarankan Kalau kalian mau tutorial Itu tuh Belajar skenario Terlebih dahulu Jadi, kan Buku panduan kan Sudah dibagikan dari awal Jadi, makanya Supaya tutorialnya Berjalan-jalan Teman-teman Bisa belajar Terlebih dahulu Kira-kira Opernya ini Bakal sering muncul Kemudian Habis step tiga Di step keempat Kita akan Coba Merangkum Pembahasan itu tadi Jadi, biasanya Di step empat ini Itu akan Merangkum Pembahasan itu tadi Dan Akan Teman-teman Akan Outputnya Bisa berupa Mindmap Teman-teman Akan dapat Mindmap Jadi, salah satu Akan membuat Mindmap Dari Ini Dari Pembahasan itu tadi Kemudian Lanjut ke Ketika Map-mapnya Sudah selesai Kemudian Disimpulkan Kita bisa lanjut Ke step berikutnya Jadi, step lima Itu tuh Mencari LO Merumuskan LO Jadi, LO Dan learning objective Jadi, dari Semua Pembahasan itu tadi Kan tentu saja Ada Pembahasan-pembahasan Yang sekiranya Masih mengganjal Atau Oh, ini tadi Tidak terjawab Dari Perumusan masalahnya Nah, yang Tidak terjawab itu tadi Atau mungkin ada PR-PR baru Itu akan teman-teman List Jadi, ada list LO gitu Nah, LO ini Kemudian Lanjut ke Step Ke-6 Jadi, Step ke-6 Itu merupakan Mencari Itu mencari LO ya Jawaban dari Learning objective Yang sudah ditentukan Jadi, Step 6 Ini Akan Berlangsung Di tempatnya Teman-teman Masing-masing Jadi Dari Step 1 Sampai dengan Step 5 Itu tuh Akan Ada dalam Satu sesi Kemudian Begitu Selesai Sesi 5 Teman-teman Udah selesai Tutorialnya Dan di Step 6 Ini Teman-teman Bisa Pulang Dan coba Cari Cari Sumber informasi Sesuai dengan LO yang Teman-teman Dapatkan Bisa di jurnal Atau Artikel ilmiah Lainnya Nah Selanjutnya Di Step 7 Jadi Step 7 Itu Akan Menjawab LO itu Tadi Yang sudah Dicari Di Step 6 Jadi Step 7 Itu Ada Itu sesi Tersendiri Teman-teman Jadi Ada 2 Sesi Jadi Sesi 1 Itu Untuk Step 1 Sampai Step 5 Untuk Sesi 2 Itu Step 7 Dan Di Tengah-tengahnya Ada Step 6 Yang Itu Teman-teman Bisa Mencari Sumber-sumber Ilmiah Untuk Learning Objektif Yang sudah Teman-teman Dapatkan Itu Untuk Konsepnya Tutorial Jadi Intinya Diskusi Nyari Masalah Sendiri Kemudian Nyari Jawabannya Sendiri Kemudian Dibahas Bareng-bareng Nah Itu Untuk Tutorial Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Praktikum Di Keperawatan Game Itu Ada Dua Istilah Ya Teman-teman Ada Praktikum Ada Skill Step Jadi Kalau Mungkin Di Keperawatan Yang Lain Itu Dua Istilah Ini Jadi Satu Jadi Semuanya Disebut Praktikum Tapi Kalau Di Kita Lebih Sering Untuk Menyebut Ini Dua Istilah Berbeda Jadi Kalau Untuk Praktikum Itu Kegiatan Praktikum Di Laboratorium Jadi Laboratorium Literally Yang Kayak Ada Zatat Kimia Dan Sebagainya Jadi Kalau Di Laboratorium Eh Sorry Di Keperawatan Ini Biasanya Dilakukan Di Laboratorium Yang Miliknya Fakultas Jadi Ada Lab Anatomi Ada Lab Histologi Atau Lab Patologi Klinik Kemudian Ada Lab Biokimia Jadi Berhubungan Dengan Ilmu Mungkin Ilmu Kolaboratif Nah Kemudian Kalau Untuk Skill 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 Itu Kita Akan Melakukan Latihan Skill Latihan Keterampilan Di Minihospital Yang kita Jadi Berupa Latihan Mungkin Latihan Pasang Infus Kemudian Latihan Itu Apa Meratukah Kemudian Resusitasi Dan lain Sebagainya Itu tadi Nah Kalau Untuk Praktikum Ini Sifatnya Dia Nggak Nggak Di Semua Blok Ada Jadi Jarang Jarang Biasanya Kita Untuk Praktikum Ini Tergantung Bloknya Apa Dan Membahas Apa Jadi Ada Yang Mungkin Di Blok A Itu Ada Anatomy Sama Biokimia Jadi Kita Ada Dua Jadwal Praktikum Kemudian Kalau Di Blok B Ada Cuma Anatomy Saja Kemudian Ada Yang Sama Sekali Nggak Ada Praktikum Dan Kalau Di Praktikum Ini Kita Biasanya Diminta Untuk Membuat Work Plan Jadi Work Plan Itu Kayak Rencana Yang Akan Kita Lakukan Ketika Kita Praktikum Nanti Kemudian Nanti Akan Ada Laporan Praktikum Tersendiri Ada Biasanya Tulis Tangan Itu Untuk Praktikum Nah Kemudian Kalau Untuk Skills Lab Jadi Skills Lab Ini Ada Dua Kali Biasanya Ada Skills Lab Yang Pertama Kita Belajar Sama Coba Coba Nanti Di Skills Lab Ini Kita Akan Dapat Buku Kaya Gini Teman Jadi Kaya Gini Ini Buku Skills Lab Mungkin Di Video Yang Pertama Sudah Teman Tidak Lihat Tapi Disini Akan Dijelaskan Tentang Detail Teori Teorinya Tentang Skill Itu Misalkan Ini Tentang Hacking Ya Teman Teman Ya Di Gizet Renarsing Itu Kita Belajar Tentang Skill Hacking Jadi Di Setiap Blok Skill Yang Diajarkan Berbeda Beda Teman Teman Jadi Kalau Disini Ada Skill Hacking Itu Alat Bahani Apa Aja Kemudian Bagaimana Langkah Langkah Kemudian Kita Juga Ada Tabel Penilaian Ketika Ujian Nanti Itu Yang Dinilai Apa Aja Kayak Gitu Kemudian Berapa Poin Dan Sebagainya Nah Skills Lab Ini Ada Di Hampir Semua Blok Jadi Cuman Ada Beberapa Blok Yang Mungkin Memang Gak Ada Skill Gak Ada Keterampilan Yang Diajarkan Gitu Mungkin Ada Kalau Gak Salah Di Blok 32 Jadi Itu Tentang Penelitian Jadi Itu Memang Gak Ada Skill Yang Gak Ada Skill Yang Kita Terjun Langsung Ke Mini Hospital Jadi Belajar Sendiri Di Kelas Kemudian Untuk Skill Ini Tadi Kan Ada Dua Jadi Ada Skill Yang Kita Baru Pertama Kali Nyobain Yang Kedua Ada Yang Namanya Responsi Responsi Ini Sesi Skill Skill Slap Yang Kedua Jadi Yang Kedua Itu Di Responsi Ini Kita Bisa Nyebak Sendiri Terus Entah Di Waktuin Atau Di Responsi Ini Harapannya Kita Udah Bisa Melakukan Skill Itu Sendiri Dan Di Skill Slap Ini Kita Akan Dibimbing Sama Satu Dosen Yang Dia Diberi Tanggung jawab Untuk Membimbing Skill Skill Tersebut Jadi Di Setiap Skill Dosen Beda Beda Tergantung Mengelusai Apa Mungkin Dosen Anak Membimbing Tentang Cara Perawatan Bagi Baru Lahir Gitu Tadi Untuk Skill Slap Kemudian Kita Ada Ujian Blok Ujian Blok Ini Aku Kurang Tahu Untuk Yang Sekarang Pakainya Apa Tapi Kalau Dulu Pas Waktu Aku Itu Sempat Ngalamin Yang Paper Base PBT Jadi Ujiannya Pakai Kertas Jadi Di Awal Masa Belian Dulu Masih Pakai PBT Kalau Di Akhir Akhir Sudah Pakai Yang CBT Jadi Kita Ngerjakan Soal Ujian Blok Itu Di Elisa Nah Untuk Ujian Blok Ini Biasanya Kita Lakukan Di Setiap Akhir Blok Jadi Di Kalau Satu Tahun Kita Ada 6 Kali Ujian Jadi Di Tiap Semester Ada 3 Kali Ujian Setiap Blok Akhir Blok Itu Ujian Kemudian Nanti Satu Minggu Itu Ada Masa Buat Kita Belajar Jadi Ada Minggu Tenang Terus Untuk Materi Ujian Blok Biasanya Otomatis Blok Yang Diajarkan Dalam Ujian Tersebut Nah Kemudian Kalau Misalkan Di Blok Itu Ada Mata Kuliah Dasar Umum Lainnya Jadi Mungkin Ada Filsafat Atau Mungkin Pancasila Mungkin Mata Kuliah Wajib Dari UGM Itu Kita Juga Melakukan Ujian Melaksanakan Ujian Di Biasanya Kalau Misalkan Filsafat Atau Pancasila Di Filsafat Jadi Kita Pergi Ke Fakultas Filsafat Buat Mengerjakan Ujian Di Sana Jadi Tergantung Dengan MKDU Apa Yang Sedang Berjalan Di Blok Itu Bersamaan Dengan Itu Nah Ujian Bloknya Kalau Ujian Blok Itu Di FK Jadi Kalau CBT Di Sorry Di FKKMK Kalau CBT Itu Dilakukan Di Perpustakaan FKKMK Jadi Disana Adalah Komputer Kita Ngerjakan Bareng Disana Terus Kalau Untuk Yang Tadi MKDU Itu Di Fakultas Lain Tergantung Yang Tanu Biasanya Di Fakultas Filsafat Nah Berikutnya Ada Kuliah Umum Kuliah Umum Ini Bisa Juga Disebut Dengan Kuliah Tamu Jadi Karena UGM Itu Punya Link Universitas Uprod Yang Banyak Jadi Ada Universitas Mungkin Di Thailand Di Taiwan Dan Sebagainya Itu Kita Sering Ada Kuliah Umum Jadi Kuliah Umum Ini Sifatnya Ya Umum Jadi Tiap Apa Nggak Bisa Lintas Angkatan Gitu Jadi Bebas Siapa Yang Mau Datang Di Kuliah Itu Biasanya Ngisi Dari Profesor Profesor Tamu Dari Luar Biasanya Jadi Biasanya Kuliah Pakai Bahasa Inggris Gitu Terus Ya Seru Sih Bisa Kalian Ikuti Terus Ada Juga Cfhc Jadi Cfhc Mungkin Detailnya Bisa Lihat Di Video Yang Pertama Yang Keistimuan Kalian Di Keproton Gm Terus Ada Juga Filtrip Nah Filtrip Ini Berupa Kunjungan Kunjungan Ke Macem-macem Jadi Tergantung Bloknya Tergantung Apa Yang Kita Pelajari Kalau Di Blok Disaster Kita Pergi Ke BPD Kemudian Ke Pantai Kemudian Dan Sebagainya Kalau Di Elderly Kita Bisa Pergi Ke Pantai Jumbo Atau Pstw Kemudian Ada Juga Ke TK Bahkan Itu Kalau Kita Di Blok Anak Dan Di Filtrip Ini Gak Cuma Kunjungan Jadi Kita Juga Bikin Laporan Dan Presentasi Apa Kemudian Lanjut Ke Tugas Nah Untuk Tugas Tugasnya Yang Paling Sering Kita Kerjakan Tugas Asuhan Keperawatan Teman Teman Jadi Mungkin Di video Sebelumnya Sudah Aku Jelaskan Kalau Kita Ada 3N Itu Ya Nanda Nok Sama Nik Itu Untuk Panduan Kita Mengerjakan Tugas Asuhan Keperawatan Jadi Asuhan Keperawatan Ada Pengajian Pengajian Seperti Apa Ada Data Subjektif Ada Data Objektif Kemudian Nanti Penegakan Diagnosis Jadi Dapat Diagnosis Apa Kemudian Nanti Lanjut Ke Outcome Jadi Setelah Dapat Diagnosis Kita Harus Menentukan Target Pasien Seperti Apa Nantinya Kemudian Lanjut Ke Intervention Intervensinya Apa Itu Nanti Bisa Lihat Di NIC Nah Ini Masuk Dalam Implementasi Dan Lanjut Ke Evaluasi Jadi Begitu Tadi Pengajian Penentuan Masalah Atau Diagnosis Kemudian Implementasi Kemudian Nanti Kita Evaluasi Jadi Di Evaluasi Ini Kita Akan Pantau Statusnya Pasien Seperti Apa Selama Masa Perawatan Apakah Sudah Mencapai Outcome Yang Tadi Kita Tentukan Berrezekan Enosi Atau Enggak Nah Setelah Dapat Evaluasi Lalu Kita Dokumentasi Nah Itu Tadi Untuk Tahapan Pengajian Keperawatannya Eh Sorry Tahapan Untuk Asuhan Keperawatannya Nah Itu Itu Akan Dilakukan Di Dalam Seminar Di Kelas Jadi Kayak Presentasi Pakai PPT Satu Kelompok Terus Ada Juga Tugas Seminar Jurnal Jadi Kita Akan Melakukan Analisis Jurnal Jadi Kita Satu Kelompok Tutorial Itu Akan Dapat Tugas Untuk Mencari Jurnal Atau Artikel Ilmiah Terkait Blog Tersebut Jadi Ada Tema Tema Tertentu Mungkin Kita Cari Terapi Terapi Untuk Pasien Stroke Itu Berdasarkan Art Apa Artikel Ilmiah Atau Evident Base Yang Berlaku Itu Yang Terbaru Seperti Apa Mungkin Oh Ada Terapi Ini Berdasarkan Penelitian Ini Itu Kayak Gimana Nah Itu Nanti Akan Dibahas Dalam Seminar Jurnal Ini Dan Akan Dipresentasikan Juga Bersama Pake PPT Juga Nah Kemudian Ada Juga Tugas Penyeluhan Nah Tugas Penyeluhan Ini Kita Biasanya Akan Diminta Untuk Membuat Media Penyeluhan Jadi Membuat Poster Atau Video Atau Brosur Live Lid Biasanya Lomba Lomba Siapa Yang Paling Bagus Bikin Desain Terus Seru Cukup Seru Kalau Teman Teman Memang Hobi Desain Desain Atau Bikin Video Selain Itu Kita Bikin SAP Jadi SAP Seperti Apa SAP Satuan Acara Pengajaran Jadi Isinya Berupa Detail Apa Yang Akan Kita Ajarkan Kemudian Materinya Apa Aja Kemudian Tempatnya Dimana Sasarannya Siapa Gitu Itu Akan Diprestasikan Dalam Satuan Acara Pengajaran Jadi Kayak Kita Merencanakan Jadi Pendidik Perat Pendidik Seperti Apa Jadi Itu Tadi Tugasnya Jadi Ada Seminar Kasus Kemudian Ada Seminar Jurnal Kemudian Ada Penyeluhan Serta Seminar Field Trip Untuk Tugas Tugas Lainnya Menyesuaikan Tiap Blok Seperti Apa Dan Itu Tadi Untuk Kegiatan Kegiatan Kuliahnya Tiap Bloknya Mungkin Ada Keistimauan Masing-masing Jadi Mungkin Ada Kalau Di Blok Entrepreneur Teman-teman Bisa Bikin Bazar Dan Lain Sebagainya Dan Ini Tadi Dari Semua Kegiatan Perkuliahan Ini Tadi Biasanya Disusun Dalam Jadwal Kuliah Seperti Ini Kalau Teman-teman Lihat Di Ayar Nah Jadi Kalau Kuliahnya Dalam Bentuk Blok Itu Sudah Dipaketkan Teman-teman Jadwal Kuliahnya Jadi Mirip Seperti Teman-teman Saat SMA Nah Untuk Skills Lab Itu Biasanya Kita Dua Kali Kemudian Tutorial Dua Kali Eh Dua Kali Dalam Satu Minggu Kemudian Untuk Lecture Tergantung Kuliahnya Dan Seperti Itu Terus Ada Field Trip Juga Ada Kegiatan CFAJ Ada Tugas Seminar Jurnal Dan Berikutnya Nah Untuk Kegiatan Perkuliahannya Kita Biasanya Kalau Belum Ada Perubahan Itu Mulai Dari Jam 7 30 Terus Pulang Paling Lama Paling Sore Sampai Jam 5 Tergantung Reschedule Reschedule Yang Ada Gitu Dan Tiap Lecture Itu Berlangsung Sekitar 100 Menitan Oke Kayaknya Itu Aja Dulu Yang Kita Bahas Di Video Ini Sudah Cukup Panjang Videonya Jadi Mungkin Bisa Kita Lanjut Lagi Di Video Berikutnya Untuk Pembahasan Berikutnya Dan Sekian Yang Bisa Aku Sampaikan Di Video Kali Ini Kalau Ada Kurang Mohon Maaf Assalamualaikum Wala Assalamualaikum Salam Sehat Sampai Sampai Sampai